. Manfaat daun katuk untuk kesehatan. Sauropus androginus. Kandungan pada tanaman katuk ini mengandung protein 6,4 gram. Lemak 1 gram. Karbohidrat 99 gram. Serat 1,5 gram. Kalsium 233 miligram. Fosfor 9,8 miligram. Zat besi 3,5 miligram. Natrium 21 miligram. Kalium 477,8 gram. Tembaga 0,30 miligram. Zinc 1,3 miligram. Beta-karoten 9,152 mcg. Karoten total 10,020 mcg. Riboflavin, vitamin B2 pukul 0,31 mg. Niasin, vitamin B32, 3 mg. Vitamin C, 164 miligram. Manfaat dan khasiat tanaman katuk. Untuk kesehatan. 1. Memperlancar air susu ibu, asih. Daun katuk adalah makanan ibu menyusui yang populer karena memiliki manfaat untuk memperlancar air susu ibu, asih. Diketahui bahwa kandungan daun katuk bisa meningkatkan hormon yang mempengaruhi produksi asih, yakni hormon prolaktin dan oksitosin. 2. Mengatasi sekaligus mencegah peradangan. Pada daun katuk, terkandung vitamin C dan karotenoid yang bersifat antioksidan. Di samping itu, antioksidan pada daun ini juga semakin lengkap dengan adanya senyawa flavonoid, seperti apigenin, puercetin, dan luteolin. 3. Mempercepat proses penyembuhan luka. Tidak hanya menangkal radikal bebas, daun katuk juga memiliki manfaat untuk mempercepat penyembuhan luka. Mengapa demikian? Vitamin C pada daun katuk membantu pembentukan kolagen, yakni protein penting pembangun kulit. 4. Mencegah infeksi bakteri tertentu. Hasiat daun katuk yang tidak boleh Anda lupakan salah satunya adalah Berpotensi mencegah infeksi. Berdasarkan hasil penelitian, Dilaporkan bahwa ekstrak etanol pada daun katuk dapat menghambat pertumbuhan bakteri klebsia lapnemonia dan staphylococcus aureus, yang bisa menyebabkan penyakit pneumonia dan bakteremia. 5. Meningkatkan sistem imun. Kegunaan daun katuk bagi sistem imun ini dikarenakan adanya kandungan vitamin C, tubuh tidak memproduksi vitamin ini secara alami, sehingga Anda perlu memenuhi asupannya lewat makanan dan minuman. 6. Mencegah berat badan berlebihan. Jika Anda perhatikan kandungan daun katuk, per 100 gram terdapat 1 gram lemak. Itu artinya, sayuran ini rendah kalori. Di samping itu, daun katuk juga mengandung flavonoid, serat, dan air yang bisa membantu perut Anda kenyang lebih lama. Otomatis, hal ini akan menekan keinginan Anda untuk ngemil. 7. Menurunkan gula darah. Salah satu manfaat daun katuk yang sekarang masih dalam studi ilmuwan, yakni kandungan zat yang bersifat anti-diabetes. Percobaan yang dilakukan pada manusia menunjukkan bahwa konsumsi daun katuk dapat menurunkan kadar gula darah. Perlu Anda ketahui bahwa kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang bisa menyebabkan diabetes. Tips aman mengonsumsi daun katuk. Konsumsi daun katuk berlebihan dapat menyebabkan kantuk dan sembelit. Pada kasus parah, daun ini dapat menyebabkan gagal nafas akibat terjadinya bronchiolitis obliterans, peradangan pada paru, terutama jika dikonsumsi mentah-mentah. Selain itu, daun katuk yang mungkin menyebabkan keracunan logam berat. Jika Anda ingin menikmati daun katuk dengan aman, pastikan tanaman ini tumbuh di area tanah yang bebas kontaminasi. Kemudian, cuci dahulu daunnya sebelum mengolah dan pastikan Anda mengonsumsinya dalam kondisi matang. Tambahkan sayur warna-warni lainnya agar lebih menarik dan kaya nutrisi. Terima kasih semoga bermanfaat. Salam info sehat.